Halo Sobat Tipu Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini, saya akan mereview sebuah produk premium LED light dari XXX dengan tipenya adalah X3 atau X3. Sebenarnya saya mempunyai beberapa alternatif ya, untuk saya review yaitu XXX, Duromoto maupun Hapax ya, dengan tipe yang hampir sama dan spesifikasi yang hampir sama. Tapi entah kenapa kok saya cenderung untuk memilih XXX ya, dan semoga pilihan saya ini ketika nanti saya review tidak mengecewakan ya. Saya membelinya di official resmi, dengan harga sekitar Rp. 500-600 ribu ya, dan menurut saya packingnya sangat-sangat oke, rapi dan elegan ya. Terlihat bahwa LED ini diproduksi tidak dengan asal-asalan ya, kelihatan dari packingnya memang premium. Dapat bekerja di 9V, 24V, artinya mobil, motor maupun truck atau base juga bisa. Lumennya adalah 4500 lumen, wattnya adalah 46W per pair. Ingat ya, pair ini artinya 2 biji, jadi kalau 1 biji LED-nya adalah 23W, saya akan buktikan dan nanti saya akan ukur, supaya kalian juga mengetahui bahwa LED ini memang real wattnya atau hanya tulisan belaka. IP68, artinya aman, bisa kena hujan tidak ada masalah ya, jadi bisa ditaruh di motor tanpa khawatir bahwa LED ini akan kemasukan air ya. Isinya adalah sebagai berikut, saya mendapatkan sebuah stiker, dengan tulisan XXX, gantungan kunci XXX, cukup oke. Di sini ada tutorial untuk instalasinya ya, dan spesifikasinya secara lebih detail ya. Teman-teman bisa, kalian bisa membacanya lebih detail. Dan ada kartu garansi, seperti ini ya, dan 6 bulan garansinya, tetapi tidak berlaku untuk kesalahan instalasi ya. Yang harus dimengerti adalah, ini yang penting, ini digunakan di arus DC ya, jadi kalau kalian punya motor yang masih arus AC, pasti bermasalah nanti LED-nya ya, dan tidak akan dapat diklaim garansinya. Juga ada keterangan untuk kabelnya, warna kabelnya ini ya. Ada keterangan bagaimana cara memasangnya dengan menggunakan relay, dan menurut saya wajib dengan menggunakan relay ya. Ini menggunakan relay kaki 4 sebanyak 3 biji, bisa juga kombinasi relay 2 biji, yaitu kaki 5 dan kaki 4, ataupun kaki 5, 1, kaki 4-nya 2 juga bisa. Lebih detail, kalian dapat melihat secara langsung di tutorial video saya mengenai relay, lengkap tangan di situ ya. Saya mendapatkan 2 buah bracket, beserta bautnya ya, kunci L dan baut yang besar ini. Ini rasanya kunci 12, bracketnya hitam seperti ini, 2. Karena saya membeli 1 box ini isinya 2, maka saya mendapatkan boxnya ya. Tapi kalau 1, kalian tanpa box ketika membelinya ya. Ukurannya kecil banget ya, ini yang saya suka, yaitu bentuknya juga kotak. Dengan kondisi kotak seperti ini, akan lebih memudahkan kita untuk menaruh, terutama di grill mobil ya. Kalau untuk motor sih tidak ada masalah. Dan ringan banget, ringan banget ya. Satu mata aja, satu lens, tapi ini ringan banget. Nanti kita akan coba kualitas sinarnya ya. Ada beberapa pilihan ya, untuk pemasangan. Ini jadi dari 4 sisinya sudah diberikan lubang baut ya. Bentuknya soket, bulat. Kakiknya 3. Dan ada driver eksternal ya. Dimana ada embosan triple X. Dan keluar kabelnya adalah 4. Warna kuning, warna putih, warna putih kuning. Dan ini adalah negatif dari beban atau LED. Sama. Ini adalah pinnya. Jadi kalian kalau memasang, harus tepat ya posisi pinnya. Jangan terbalik. Nanti bisa patah pinnya. Untuk ukurannya, bodinya ya. Yaitu 3 sentian. Dan panjangnya, bodi aja. Sekitar 5 senti ya. Kalau dengan lensanya, sekitar 6 senti. Cukup mungil ya. Dan saya senang sekali dengan bentuk LED seperti ini ya. Lampu tembak. Karena mudah untuk diselipkan di grill mobil ya. Tidak seperti MT27 atau Luminos K6 yang pernah saya review itu besar banget dan berat. Terlebih lagi susah ya. Untuk melakukan penempatan yang aman dan nyaman itu susah. Kalau yang kecil gini, gampang ya. Sekedar mengingatkan ya. Kalau kalian memasang LED seperti ini, usahakan menggunakan sarung tangan atau setidaknya jangan sampai lensanya ini tersentuh ya. Nanti tidak akan maksimal. Bukan rusak ya. Tetapi pencahayaannya akan kurang maksimal. Kita akan coba sekarang. Saya akan coba di kabel warna putih ini ya. Dan negatifnya di kabel warna hitam. Ternyata warnanya adalah kuning ya. Sedangkan di detail kabel warna lampu, putih itu kabelnya adalah putih. Harus di koreksi ya. Untuk panduan instalasinya ya. Ternyata ada kesalahan. Untuk kabel putih itu ternyata warnanya kuning. Yang kuning ini, jadi terbalik warnanya putih. Kalian bisa lihat ya. 22,8 Watt. 1,72, 1,71 Ampere ya. Dan ini terang banget ya. Kuningnya padat. Dan ini ada cut off-nya ya. Walaupun ada biasnya sedikit. Tetapi cut off-nya rapi. Dan yang saya senang ini ada kantong Doremon-nya ya. Jadi tidak flat otak seperti itu ya. Tetapi ini ada kantong Doremon dan cocok. Memang untuk digunakan di mobil. Kita lihat ya. 22,4. 22,4 juga masih oke ya. Keren ini sih menurut saya. Penurunannya atau stabilitas dari Watt-nya itu mantep ya. Kalau kalian tanya panas enggak? Panas ya. LED-nya panas. Karena saya juga di dalam ruangan ini ya. Tidak kena angin ya. Oke, mantep banget. Warna kuningnya oke. Sekali lagi ya. Koreksi untuk panduan instalasinya. Keterangannya kabel salah ya. Warna kuning ternyata hasilnya putih. Sama ya dia cut off-nya. Dan ini ada kantong Doremon-nya. Nanti kita akan lihat yang low-nya yang mana. Putih apa yang kuning. Kalau dilihat tetap sama ya. 22,3 Watt. Stabil ya. Warna putihnya juga oke. Dan yang ketiga adalah warna putih kuningnya. Itu di kabel warna merah. Kalau kalian perhatikan bahwa low-nya dia adalah warna kuning. Sedangkan high-nya dia adalah warna putih. Apakah ini bisa dibalik? Kalau langsung dibalik tidak bisa ya. Kalian bisa lihat kantong Doremon-nya di atas. Dan ini akan pasti menimbulkan silau. Jadi posisinya memang seperti ini. Tidak bisa langsung dibalik. Warna putihnya bisa dijadikan untuk low. Dengan cut off yang baik. Dan kuningnya menjadi high. Asal lensanya ini diputar. Jadi harus melepas segrup ini ya. Untuk lensanya diputar. Ketika warna putihnya dibalik. Menjadi low. Maka cut off-nya juga menjadi bagus. Ini adalah warna low-nya kuning ya. Kalian bisa lihat ya. Cut off-nya bagus. Kantong Doremon-nya mantap ya. Sekarang saya arahkan ke tembok itu ya. Kalian bisa lihat. Ini satu saja loh ya. Oke. Ya. Apalagi kalau diisi dua. Ini oke ini ya. Mantep. Cut off-nya bagus. Tidak akan bikin silau. Kalian bisa lihat ya. Ini high-nya yang warna putih. Kalau warna putihnya. Tidak setajam warna kuningnya ya. Jadi kalau dilihat langsung tanpa kamera. Ya tidak terlalu tebal lah ya. Menurut saya. Tetapi cukup untuk membantu penerangan. Tinggal kalian mau menempatkan ini menjadi high-nya. Atau menjadi low-nya seperti ini ya. Kalau dibalik. Jelas tidak bisa ya. Kalau dibalik seperti ini. Kalian lihat ya. Kantong Doremon-nya menjadi di atas posisinya. Dan ini akan membuat silau. Tidak akan maksimal. Jadi tetap posisinya seperti ini ya. Sedangkan ini adalah high dan low-nya ya. Akan berkurang warna kuningnya dan putihnya. Outputnya menurut saya tidak maksimal. Jadi harus dipakai sendiri-sendiri ya. Antara putih dan kuning. Kalian bisa lihat seperti ini ya. Ini cuma satu. Nah seperti ini. Saya akan gabungkan menjadi dua. Dan ini adalah penggunaan dua lampu ya. Kalian bisa lihat ini ya. Terangnya seperti ini. Kalau digabung. Akan menghasilkan output seperti ini. Satu seperti ini. Dua lebih tebal. Satu. Dua lebih tebal. Jadi kalau untuk mobil. Ini luas banget ya. Lebar banget ini. Asli lebar banget. Jadi. Segini aja sudah cukup ini. Pemasangannya ya. Jadi kalian satu segini ya. Sudah penuh sekitar 6 meter lebih ini. Satu ya. Jadi ini bisa kira-kira 12 meter. Jangkauannya. Lebarnya maksud saya ya. Dan kalau posisi diletakkan di tengah ketemu seperti ini. Yang tengah akan lebih padat. Keren sih menurut saya. X3 ya. Dengan harga 500 sampai 600. Worth it bagi saya. Yang paling saya suka adalah kantong Doraemonnya ini ya. Ini yang saya cari-cari memang. Khusus untuk mobil ini. Apalagi kalau untuk motor juga. Mantap. Ini yang satu. Saya sengaja kasih warna putih. Yang satu warna kuning ya. Kalian bisa perhatikan warna kuningnya. Warna putihnya juga. Oh mantep ya. Mantep juga. Tapi tetap warna kuningnya pekat. Lebih pekat ya. Seperti ini. Cut offnya juga oke. Ini memang sengaja saya buat low ya. Yang warna putih. Oke ya teman-teman ya. Jadi. XXX3. Dengan 22W sampai 23W. Menurut saya worth it banget untuk dimiliki ya. Khususnya untuk motor, mobil. Sebanding dengan harga yang kita keluarkan. Dan ini adalah review objektif dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang ingin menambahkan lampu tembak. Atau membeli lampu tembak yang baru ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax